Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya, nama saya adalah Kevin Sayli. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran teknikal analisis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya pengen mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah memberikan opini untuk next technical analysis-nya. Dan saat ini, kita akan pilih Cardano untuk next technical analysis-nya. Nah, ini di-update oleh Aziz Wisnu Saputro dan di-like oleh 162 orang, termasuk saya sendiri pribadi. Ya, tuh saya bilang, saya bantu like deh, ada update menarik di Cardano soalnya, oke? Nah, teman-teman, jadi update-nya seperti apa untuk Cardano? Saya melihat beberapa potensi bahwa Cardano itu bisa rebound ya dalam waktu dekat, either to short term to mid term ke depan. Jadi, ini yang akan saya bagikan di dalam video ini. Dan, anyway, saya tidak lupa juga dengan request oleh teman-teman di mana kita akan lakukan pembahasan terhadap Fundamental Token dan salah satu token yang dibahas itu, kalau nggak salah, adalah RACA ya. Ini adalah request dari teman-teman sekalian. Jadi, nanti berikutnya saya akan buat Fundamental Token untuk RACA ya. Tapi sebelum saya buat itu, saya akan lakukan research, deep research dulu supaya memastikan apa yang saya sampaikan itu benar dan tidak ada yang istilahnya... ya, istilahnya kurang-kurang lah atau salah gitu ya. Jadi, make sure kalian kasih waktu ke saya juga dan nanti akan saya update untuk Fundamental Analisis Token RACA. Alright, so, teman-teman. Pada Cardano, update Cardano kali ini, ini saya ingin sampaikan ke teman-teman ya, bahwa di Cardano ini kita melihat sebenarnya terbentuk Falling Wedge Pattern. Saya sudah sampaikan melalui Advance Group dari siak tadi, bahwa jika break terhadap si Falling Wedge Pattern, untuk spot-nya Cardano akan saya akumulasi kembali. Dan saya sampaikan bahwa so far, spot saya, average untuk Cardano itu berada di kisaran level 1.9. Dan sekarang dalam posisi ya floating loss gitu. Tapi kenapa saya nggak khawatir? Karena memang saya juga pribadi ngeliat Cardano itu ada potensi untuk mid-term to long-term gitu. Kita berbicara Cardano ini merupakan satu token yang sebenarnya bisa dibilang fundamentalnya juga cukup kuat gitu ya. Nggak gampang loh teman-teman untuk istilahnya sebuah token dibuat, lalu progresnya itu cukup positif sampai bisa naik ke top 5 coin market cap di seluruh kripto, istilahnya market cap kripto. Nah, lalu saya sampaikan tadi tepat jam 2 pagi tadi, saya ngomong nih, ini nggak kalah seru teman-teman ya. Udah breakout dari Falling Wedge dan juga sideways-nya, oke harusnya, ada potensi long di futures, tapi kalau misalkan Anda tipikal konservatif, tunggu break dari resistance lainnya, kalau agresif, tunggu after pullback setidaknya. Jadi, meanwhile, kalau saya pribadi itu akan saya tambah untuk spot-nya. Jadi, untuk futures, itu ada beberapa opsi teman-teman sebetulnya. Saya pribadi biasanya kecenderungan itu tunggu sampai pullback-nya confirm dulu, sehingga entry saya akan saya lakukan setelah dia break dari recent highest point-nya. Jadi, kalau kita lihat teman-teman, dia itu sudah confirm dulu, higher high, higher low, baru saya entry. Nah, itu adalah salah satu tipikal atau strategi untuk teman-teman yang transaksi dengan metode yang lebih konservatif. Artinya, kita menunggu kepastian, baru kemudian kita entry. Nah, ada juga tipikal orang yang agresif. Artinya, kalau misalkan agresif itu, kecenderungannya pada saat breakout ini bisa langsung entry gitu ya. Karena memang pada dasar kan ini terbentuk sebuah pattern, falling wedge pattern. Dan falling wedge pattern sendiri itu sebenarnya kecenderungan bullish. Nah, salah satu syaratnya itu adalah datang dari uptrend. Nah, itu salah satu ya, teman-teman. Tapi ada juga kemungkinan kalau kita melihat falling wedge pattern terbentuk dari downtrend, itu juga bisa, teman-teman. Yang penting posisinya adalah dia harus breakout dulu dari si resistance trend line-nya. Dan kalau misalkan kita lihat, teman-teman. Untuk time frame daily, kenapa menurut saya cukup menarik? Karena kita melihat si bullish falling wedge pattern ini terbentuk setelah tiang panjang pada kisaran 20 Juli hingga 2 September 2021. Setelah itu, kita seperti memasuki fase korektifnya pada si Cardano. Dan perlu teman-teman ingat ya, waktu terakhir kali kita bahas, Cardano-nya itu berpotensi membentuk yang namanya si descending triangle. Dan setelah breakdown, kita melihat sebenarnya pelemahan yang terjadi cukup signifikan, tapi rebound-nya ini itu precisely di kisaran angka Fibon 50%. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini memang masih punya potensi untuk Cardano itu kembali rebound. Testing-nya pun pas precisely di kisaran bottom atau support line dari si falling wedge pattern. Jadi kalau misalkan demikian, ini adalah skenario bullish falling wedge pattern, artinya kita tinggal menunggu saja sampai si Cardano itu berhasil break out. Dan seperti yang terakhir kali kita bahas, teman-teman, secara fundamental, crypto Cardano ini juga menurut saya cukup positif ya. Dan tinggal ya, kita sabar-sabar menunggu saja untuk bagaimana reaksi Cardano berikutnya. Nah, satu lagi tambahan dari saya adalah Bitcoin Dominance. Artinya kan Bitcoin Dominance ini juga mempengaruhi terhadap crypto yang lain selain Bitcoin. Which is, ini pengaruhnya terhadap alt dan Cardano sendiri, termasuk altcoin. Kalau kita lihat, teman-teman, saat ini, kalau misalnya teman-teman gunakan Fibonacci Retracement dari swing high to swing low yang ada di sini, kondisi Bitcoin Dominance itu benar-benar ketahan loh ya, di kisaran Fibon 0,382-nya. Apakah memang Bitcoin Dominance ini setelah break dari trendline ini, itu siap meneruskan pelemahannya, teman-teman. Dan menurut saya pribadi, ini punya potensi. Artinya kalau misalkan ini break lagi ke bawah, dengan kondisi Bitcoin yang menguat seperti ini, ini malah jadi menarik, teman-teman. Artinya nggak heran kalau kita melihat sebagian besar alt pada hari ini, di tanggal 19 dan 20 November itu hijau, teman-teman. Kebanyakan penguatan. Malah yang koreksi itu adalah coin-coin yang seperti, misalkan Alice ya, kalau nggak salah sama Sen. Nah, itu malah koreksi, teman-teman ya. Koreksinya juga nggak banyak kok, koreksinya dikit. Karena kemarin juga nge-pumpnya kan crazy banget ya. Jadi saya rasa wajar-wajar saja kalau kita melihat koreksi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sedikit sharing aja untuk teman-teman ya. Kalau misalkan saya melakukan transaksi di spot market, itu berbeda dengan cara saya melakukan transaksi di futures. Di spot market, ketika saya melakukan pembelian, saya nggak beli langsung dengan nominal cukup besar. Jadi yang saya lakukan biasanya saya cicil sekitar 2,5% atau 5% dari keseluruhan portfolio USDT saya. Karena biasanya pembelian itu saya bagi ya ke top 5 token. Salah satunya adalah BNB, Cardano, Ethereum, XRP, dan juga Bitcoin gitu. Nah, porsinya seperti apa? Biasanya tergantung. Balik lagi, tergantung kondisi marketnya. Kayaknya kalian lihat hari ini, Bitcoin naik 1,9%, Ethereum naik 7,2%. Nah, Ethereum against BTC, kita bisa sama-sama lihat teman-teman, saat ini sedang mendominasi ya. Kita bisa lihat Ethereum BTC ini sekarang mulai nge-pump ya. Bahkan dia break dari pattern terakhirnya. Kalau kita lihat di sini, ini semacam falling wedge pattern juga ya. Kalau kalian lihat. Jadi falling wedge pattern ini seperti yang tadi kita udah bahas. Cenderung bullish. Kalau misalkan breakout seperti ini, artinya Ethereum akan terus ada berpotensi maksudnya. Meneruskan penguatannya lebih unggul atau lebih dulu dibandingkan dengan si Bitcoin. Jadi kalau kita lihat sekarang ya cukup positif teman-teman untuk altz ya. Mendominasi pasar kripto ya. Dan beberapa kripto hari ini yang saya lihat saya pribadi cukup menarik adalah ya BNB dan juga XRP sebenarnya. Karena saya juga ada tambah posisi atau porsi di sana teman-teman. Nah, oke. So, kurang lebih gitu ya. Kalau misalkan untuk daily cardano, kalau misalkan kita bisa closing kayak gini atau di atasnya, ini bagus banget karena akan ngebentuk yang namanya bullish engulfing pattern ya. Bullish engulfing pattern itu artinya sangat positif untuk potensi rebound terhadap cardano dari downtrend terakhirnya. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau penguatan kemana? Ya, paling nggak sih kita akan ngetes ke bagian atas si bullish falling match pattern di kisaran 2,1 dollar. Dan perlu diingat teman-teman, di kisaran area ini itu terdapat key support resistance bagi cardano, which is itu di kisaran 1,9 dollar. Artinya, kalau misalnya kita gagal break dari 1,9 dollar, maka ada kemungkinan kita melihat cardano meneruskan kelemahannya atau justru dia hanya akan tersidewise di kisaran area ini sebelum akhirnya kita melihat enough power dari buyer untuk kembali nge-pump si cardano-nya. Nah, so far sih, kalau untuk time frame hourly, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, beberapa indikasi yang mendukung juga adalah, pertama, dari si exponential moving average-nya kita lihat dia sudah mulai cross over, ya artinya dari exponential 2,1 ke 34 itu sudah mulai crossing, artinya ada potensi kita melihat bull cross terjadi terhadap si exponential moving average. dan dari sisi RSI-nya sendiri itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya bullish divergence dari pergerakan di kisaran tanggal 16 November, which means itu 4 hari yang lalu. Sebenarnya kalau kita lihat dari 4 jamnya juga, ini kelihatan ada yang namanya bullish divergence terbentuk ya. Jadi saya rasa ini masih cukup oke, cukup positif untuk kita melihat si cardano ada potensi pengeluatan terhadap kondisinya saat ini, teman-teman. Apalagi pada saat sideways disini terjadi, ini kita melihat adanya pelemahan momentum ya. Sangat agresif, 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 lalu dia semacam koreksi, ya ini kita bisa anggap seperti pembentukan semacam rising wedge pattern, lalu dia break lagi atas rising wedge pattern-nya, dan cukup impulsif penurunannya. Tapi sampai di kisaran area ini, kita malah melihat dia sideways, dan sekarang dia cenderung rebound. Nah, satu lagi tambahnya, teman-teman. Ada kemungkinan nggak kalau kita melihat dia meneruskan pelemahan? Yes, karena disini terbentuk juga yang namanya si rising wedge pattern, ya. Jadi tetap kita harus antisipasi, teman-teman. Kalaupun dia turun, harapannya adalah dia bisa bertahan di kisaran area ini untuk membentuk yang namanya higher low, untuk akhirnya meneruskan menjadi higher high, higher low sequence, ya. Jadi saya rasa itu aja update saya untuk seputaran Cardano. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu lagi ya di update berikutnya untuk Bitcoin dan juga mungkin beberapa crypto alts yang akan teman-teman batu vote tentunya melalui kolom komentar. Alright, I think that's it, teman-teman. Mudah-mudahan Cardano dalam jangka waktu ke depan bisa break dari kisaran key support resistance-nya, ya. Dari saya, mungkin itu aja. Oke, oh sorry. Mungkin tambahan sedikit, teman-teman, ya. Mungkin tambahan terakhirnya adalah kesimpulan aja. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman, sebelum kalian menentukan trading, ya, make sure kalian sudah mempersiapkan risk management-nya. Jadi, setiap transaksi di crypto ataupun di segala jenis market, menurut saya, itu selalu dipenuhi yang namanya resiko. Tidak ada yang aman. Yang ada adalah transaksi yang dengan resiko yang bisa dikatakan cukup rendah atau transaksi dengan resiko yang cukup tinggi. Dan, salah satu yang nge-lead transaksi kalian dengan resiko tinggi adalah kurangnya pengetahuan atau knowledge atas pasar, atas fundamental, dan juga atas technical analysis. Menurut saya itu, teman-teman, ya. So, once again, thank you very much for watching till the end. Kalau kalian nonton sampai selesai, make sure kalian comment 2%, teman-teman. Ya, sudah lama saya nggak ngomong soal ini, ya. Jadi, kalau misalnya kalian komen 2%, berarti saya tahu kalian nontonnya sampai selesai. Thank you so much for watching once again. Sampai ketemu lagi di next update. God bless everyone. Cheers.